selamat pagi semua kemarin tuh ada yang ini guys wah mas, subuh mas jalan-jalan ke pantai, sunrise jeng, 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 wah tidur, rebutan selemut, selemutnya si Cidok aku besok buah, terus pindahin pal lagi tangin eh, di belakang guys mas bolongnya parah, lagi tangin juragan dolar guys kalian kalau mau tuker musik ini gak apa lirik ya Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang Nah setelah kemarin kita naik bagong dari kota Kupang menuju ke Dili Dan setelah sampai di Timur Plasa, di Dili malamnya Terus kami itu melanjutkan perjalanan menuju ke penginapan teman-teman Dan di Dili itu, angkot atau transportasi umum Mikrolet kalau disini bilang, nah itu habis sekitar jam 5 Biasanya sudah agak-agak berkurang, jam 6 sudah habis sama sekali Dan ketika kami sampai itu jam 6 lewat sedikit sebenarnya Jam 6 lewat 30 kalau nggak salah Terus Mas Ahmad Yuldani itu kelaparan, jadi kita makan dulu Dan akhirnya kita tuh kemalaman di Timur Plasa teman-teman Jadi pas mau ke penginapan, itu tidak ada angkutan lagi Pas kita di pinggir jalan, itu didatengin sama taksi-taksi gitu Dan disini taksinya kalau nggak salah nggak pakai argo ya Jadi main tembak gitu aja Dan dia tuh mintanya lumayan gede Waktu kemarin itu minta berapa ya? Sekitar 10 sampai 15 dolar gitu kan, lumayan banget ya Terus ada juga angkot yang pertama dia minta 10 dolar Terus yaudah kita masih kekeh Masih mencoba nyari angkot yang trayak utamanya Kalau angkot tuh trayaknya soalnya cuma quarter Artinya itu 1 per 4 dolar Ya sekitar berapa ya? 15 ribu dibagi 4 Ya sekitar nggak sampai 5 ribu kalau nggak salah Dan akhirnya kita dapat angkot yang mau dengan sewa 5 dolar Dan kita dianterin sampai ke penginapan teman-teman Dan tipsnya adalah kalau kalian naik angkot atau naik taksi gelap seperti ini Kalau aku sambil buka Google Map ini arahnya bener nggak ke arah hotel Kalau memang agak menjauh biasanya aku minta turun teman-teman Gitu Dan untuk masalah penginapan di Dili ini nggak sebanyak Kalau kita di Jawa ya teman-teman Di Jawa kan banyak banget penginapan Di sini itu penginapannya nggak terlalu banyak Dan biasanya hotel-hotel mewah Dan harganya lumayan itu 1 jutaan ke atas semua Nah pas kemarin saya coba cari-cari informasi Dulu itu saya menginap di Timur Backpacker Biasanya langganan saya kalau ke Dili itu nginap di hostel di sana Cuma ternyata Timur Backpacker ini sudah tutup teman-teman Waktu saya kontak kemarin Jadi saya nyari-nyari informasi lagi Nanya ke beberapa teman direkomendasiin Gama apartemen ini Kalian jangan bayangin ya apartemen-apartemen kayak di Kalibata Nah apartemen di sini seperti ini teman-teman Dan setelah saya cek di booking.com Itu pengalaman-pengalaman orang menginap di sini Lumayan bagus sih menurutku Dan harganya juga affordable Harganya itu masuk akal lah Buat kami para budget backpacker seperti ini Harganya itu sekitar 20 dolar Itu ya kalau dirupahin sekitar 350 ribu Dan enaknya lagi penginapan ini nggak cuma kamar aja Dia tuh ada kayak dapur Ada ruang tamu juga Jadi ya minim-minim apa Kayak kontrakan lah Kayak kontrakan kalau teman-teman di Jakarta Di Tangerang itu kontrakan yang ada beberapa petak Nah seperti itulah mirip-mirip Selamat pagi everyone Kemarin tuh ada yang ini guys Wah mas Subuh mas Jalan-jalan ke pantai Sunrise Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Wah Tidur rebutan sleimut Sleimutnya sih jidok Aku besok buah Terus mendain pal Lagi tangi Eh dolanan guys Bitnah guys Bitnah Kita lagi jalan-jalan geliling kota Dili Di sini Dan ya hangat sih masih suasannya pinggir pantai Terus Mas Wildani katanya mau extend mas Katanya lagi kepincut sama nona-nona disini guys Udah Udah tau omong Kemarin waktu pertama mau dateng Mas Apa cukup sehari di Dili mas Kita gak perlu extend tahan Bilang cukup Dia sama extend ya monggo gitu Aku bisa mulai Di jamangan BK Di jamangan Burger King 7 dolar Langsung dihitung Satu saya mau masukin mas Ya guys Kita mau jalan-jalan Lihat-lihat Ya kota Dili ya Kayak gini ya Paling pantai Terus ada beberapa tempat wisata ya Sebenarnya tapi jauh-jauh sih Kayak ke Los Balos Atau ke Air Merah Itu daerah dinginnya Tapi kalau di Dili nya ya Paling kristore Ada museum juga Museum Sini Ada tenun juga Kalau gak salah Tapi Kayaknya Kita skip itu dulu Kita mau jalan-jalan aja Cari makan Di sini teman-teman Nah untuk transportasi umum Di sini tuh pakai Mikrolet Harganya tuh Sekali naik Quarter Kalau orang sini bilang Itu quarter Atau Seperempat dolar Sekitar 25 sen Nah kalau Dolarnya 15.500 Dibagi 4 aja Berapa itu Nah itu ada Ferry berangkat teman-teman Itu ferry ke Pulau sebelasan itu ya Pulau Mas Ulihani katanya Menyebrang Ini menganceng gitu Ngelekes Anekes Lapar guys Itu ferry Padahal deket banget ya Ini suasana hari Sabtu Pagi teman-teman Di kota Dili Banyak yang olahraga Banyak yang Santai-santai juga Karena kota Dili ini Terletak di pinggir pantai Jadi asik banget ya Buat olahraga Dan di sepanjang pantai Ada jogging track Seperti ini Ini perjuangan Mencari warung Coto Makassar guys Disini ada Mercusuar Dan di depan Mercusuar ini ada Ministrio do Turismo Ini kayak kementerian Parwisatanya gitu Teman-teman Wih si masnya Asik banget Telaraka Langitnya tuh Langitnya tuh Bersih banget Ya Allah Bagus banget Nah ini Ministro do Turismo Ada muridnya Mbak Groho Yang sudah mau pingsan Belum sarapan katanya Ketemu dengan Coto Makassar di kota Dili Teman-teman Gak ada yang mau sama aput Ini nasi sama joto Harganya Dua dolar ya Dua dolar Ini satu Satu setengah dolar Ini setengah dolar Terima kasih mas Nah disini Kita gak habis makannya tuh Bukan karena gak enak ya Tapi Disini tuh emang Porsinya gede Jadi kalian kalau mau Jajan di daerah Timur Di Papua Di Maluku Pastikan Kalau kalian gak cukup Desenasinya setengah aja Tadi kita lupa soalnya Nah ini pada gak habis Ya gak apa-apa lah Mas kan mubazir Nah ini sebenarnya Satu falsafah Yang perlu diluruskan Kalian lebih seneng Mubazir Atau Membahayakan perut kalian Nah itu kan Semalah kemana Kalau aku lebih milih Mengamankan perutku Teman-teman Ada yang kecapean guys Diajak jalan Minta angkot Berapa harga Kua pak Ini tadi Setengah dolar Setengah dolar Dua tadi Satu dolar Sama beli ini Nah itu Ya Dan buat teman-teman Gak usah khawatir Di Dili ini Hampir masyarakat Yang saya temui Masih bisa menggunakan Bahasa Indonesia Jadi kalian aman kok Dan setelah Sarapan tadi teman-teman Kita pulang ke penginapan Karena memang Sarapannya sudah telat Sudah sekitar jam 10-an Teman-teman Karena kita Jalan kakinya Menyisir pantainya Lumayan jauh Dan Mas Ahmad Wildani Sudah kecapean sekali Dan setelah pulang Ke penginapan Pada tidur sebentar Istirahat Nah kalau jalan seperti ini Saya biasanya Mengkondisikan diri saya Itu jujur teman-teman Kalau kita memang Capek ya istirahat Gak usah dipaksain Istirahat aja dulu Kalau tempat atau destinasi Itu masih banyak Dan dia masih akan Di sana terus Dan ini kita sedang Dalam angkot Untuk Menuju ke Kristo Ray Setelah Tadi istirahat cukup Siang-siang Kita sore ini Mau jalan-jalan Ke Kristo Ray Salah satu Iconnya Kota Dili Yang mirip Dengan yang ada Di Brazil Teman-teman Mau tau seperti apa Let's go Terima kasih Malering ini bukitnya cakep bukitnya cakep bukitnya cakep Hai bagi weekend kita tuh naik tangga itu Naik tangga itu Terus nanti di setiap sudut itu Ada kayak proses si Yesus ketika disalib Oke Dan kelapa guys Disini kelapa mudanya 1 dolar USD Kalau disini malam minggu rame ya Rame biasa Oke Terima kasih ya Oke teman-teman Kita mau manjat ke atas Puncak bukit kristori yang ada disana itu Ready mas Ready Yuk kita mulai perlahan Kita hitung motinya ya Ini sekarang jam 16-17 Ada jalan yang di atas Ya itu diberapa tempat Ada diorama dari proses si Jalan salibnya Yesus Kristus teman-teman Kayak gini nih Nah Nah ini Ini ya di tangga yang pertama Itu Yesus ketika dihukum mati Disini Kita nanti ikut lagi ke atas ya Ini tempat ini sebenarnya buat ziarah Buat kaum Nasrani Terus lagi jalan salib yang kedua atau ketiga ya ini teman-teman Yang kelima Yang kelima kita mulai nanjak Anak tangga disini Jadi kalian siapin stamina ya Wandoannya semoga saya kuat Lagi enak badan ini soalnya Gara-gara diajakin makan geprek Bensu sama si mamang ini nih Halo teman-teman selamat sore Ini kita sudah sampai di pelataran Sebelum kita nanjak ke atas batang kristori yang di atas Tadi agak landai Tapi disana itu tangganya lumayan Dan orang-orang sini itu pada Pada lari-lari disitu Ya udah Mari kita lihat sku ke atas Bismillahirrahmanirrahim Eh Ya gak apa-apa kan Ya bismillah Halo guys Langsung tepat sampai atas guys Oke gak sesuai guys Gimana mas? Ini mau naik gunung api bandar Aduh Gimana ini Ayo Mbak Kiroho Naik gunung api bandar yuk Nih Wil Dhani nantangin nih Gue jurinya di bawah Gue jurinya di bawah Kayak gue naik Dan patung kristori ini Adalah sebuah patung kristus raja Yang dibangun di atas bukit Fatu Cama Di bagian timur Kota Dili teman-teman Jaraknya itu gak jauh Kalau naik angkot Ya 15 menitan Sudah sampai kok Dan tinggi patungnya itu Sekitar 27 meter Teman-teman Ini tuh dibuat oleh Seniman asal Bandung Saylilah Atau dikenal juga Dengan Om Bolil Dan patung kristoria sendiri Ini tuh mirip dengan Patung kristridimer Yang ada di Rio Brazil Teman-teman Kalau yang ada di Rio Itu tinggi patungnya Sekitar 38 meter Sementara yang ada di Dili ini Tinggi patungnya 27 meter Patung ini dibangun Menghadap ke barat Ke arah kota Dili Dan ini tuh dianggap Atau diyakini Untuk memberkati Kota Dili teman-teman Dan selama pendakian Untuk mencapai puncak Kita akan melewati 14 stasi teman-teman Atau tempat berdoa Buat umat katolik Ini tuh melambangkan Tempat pemberhentian Yesus Kristus Dalam kisah sengsaranya Di Bukit Galgota sana Juragan dolar Kalian kalau mau tukar dolar Sama dia Sama kelar Dia Kursi 3 kali lipat Wih Sponsorship by 27 Trans Jawa Enjoy your trip Bagus Di WNI Kau se Nah halo teman-teman Sekarang kita lagi ada Di depan patung kristurei Yang ada di Dili Ini sebenarnya kalau teman-teman Umat kristiani itu Kalau mau kesini Melihat jalan salib Itu menarik sih sebenarnya Jadi kalian bisa Di arah di tempat ini Dan view-nya itu Bagus banget di tempat ini Dan tadi naiknya Cukup ngosong-ngosong Karena saya memang Agak sedikit kurang enak badan Kemarin itu Gara-gara pasti Gopang Diajak makan geprek bensu Itu pertama kalinya Gue makan geprek bensu Ini provokatornya Katanya pasti-pasti aja Nah kemarin sampai sini Cuma makannya Burger King Wah ini anak-anak junk food Semuanya Ya itu Kalian bisa kesini Melihat pandangan yang ada Di sekitar sini Kalau sunset juga bagus banget Di tempat ini teman-teman Gimana Mas Wildan Tinggal turunnya aja Ini habis ini Kalau turun kan Biasanya lebih capek Soalnya nahan kan kaki Nah lapar ini juga Gopel-gopel ini Ya guys kita Enak capek Enak lapar Kita belum makan siang Tadi ini Karena ya Tadi itu habis jalan-jalan di pantai Terus Tepat semua ya Tidur Karena suasananya panas banget disini Oke Mari kita turun Terus kita jalan-jalan di pantai Yang ada di kota Dili Let's go Gak jadi eksten nih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya itu kemarin katanya mau eksten Waktu ku kasih tau Sehari cukup kok di Dili Untuk eksplor Gak terlalu banyak juga Tempat wisata disana Wah gak cukup mas Kayaknya dua hari deh Sekarang disini Tak suruh dua hari gak mau Yaudah aku besok pulang duluan Dia gak mau eksten lagi Terima kasih Yaudah besok kita pulang Naik Bawah dong Wah Padahal mau tarik si akan tadi tuh Wah ya ways lah Gitu bisa kita naik bis dari Timor Leste Mani juga ke Kupang Nanti aku diajarin nge-vlog ya Aman Aman Angkut tuh lagi di training guys Mudah-mudahan lolos lah ya Jadi vlogger bis Oke Maturun Mas Wildan Oke Next Banda Siap Ini latihan dulu Nanjak ke Gunung Api Nanti Mprosot apa Muduni mprosot-mprosot ya pokoknya Sobek-sobek Salah nanya Ini panggilan buat Mbak Gerhojoa Ayo Banda-banda Tantangan Mbak Gerhojoa Nanti kalian dua berlomba Aku curi yang di bawah ya Adil tau Yaudah Mari kita turun Nyari makan Terus kita naik angkut lagi ke Kota Upang Nomor 12 Terus kita naik angkut lagi ke Kota Upang Tuh Kota Dili di kejauhan sana itu dari kita jalan-jalan di pantainya Ini sunsetnya sepertinya menarik Jadi kita masuk sunsetan di kota aja teman-teman Takut gak ada angkut nanti pulang ya Karena dulu pernah aku jalan kaki dari sini ke kota Aduh buset Karena kemalaman gak ada Oke teman-teman kita pulang Turun lagi ini agak membutuhkan tenaga guys Kalau mau foto yang tadi tuh Naturo keluar Ini kita turun tangganya lumayan curang Jadi kalian harus hati-hati Kalau bisa pakai sepatu cat untuk ini Pakai sepatu aja Biar gak licin Ini dari tadi tuh Beli kelihat Orang pada lari-lari ke atas Staminanya gila sih Trail run Semangat bang Halo teman-teman kita sudah sampai bawah lagi Nah kita tadi naik disitu Kita menaik angkut lagi ke Dili Kalian kalau kesini pastikan Jangan terlalu malam ya Soalnya angkutnya ini biasanya jam 6 udah habis Sekarang itu udah jam 17.43 Nanti kalau habis angkut Kalian mau gak mau naik taksi yang lumayan mahal Aku dulu pernah jalan kaki yang ngos-ngosan sekali Nah itu sancar-sancar teman-teman Oh sekarang kami ini aku dikasih Ya buang waktu mending buang dalam Biar tunggu waktu Maksudnya? Maksudnya? Hehehe Kri-storenya bagus ya Hehehe Kri-storenya bagus ya Kri-storenya bagus ya beat selamat menikmati suasana sore di kota diri teman-teman ini pada jual ikan karena seger-seger banget ini baru tangkapan hari ini nah itu dia pengalamanku jalan-jalan seharian di Timor Leste teman-teman di kota Dili, ibu kota dari negara Timor Leste buatku sebuah pengalaman yang menarik sih kita bisa mengunjungi negara tetangga yang dulu adalah bagian dari negara Indonesia sebagai saudara tua mungkin kita harus memposisikan diri menghargai apa yang sudah dipilih oleh masyarakat Timor Leste untuk memisahkan diri dari Indonesia dan kita sama-sama berdoa semoga kedepannya persahabatan antara Timor Leste dan Indonesia tidak akan pernah putus karena walaupun bagaimanapun dan sampai kapanpun Timor Leste adalah saudara kita juga terlebih buat masyarakat di Pulau Timur yang memang masih mempunyai hubungan darah, hubungan secara, dan hubungan kekerabatan dengan masyarakat Timor Leste berita baiknya saat ini Timor Leste sudah diterima menjadi anggota negara-negara ASEAN dan semoga saja kedepannya semuanya berjalan dengan baik sebuah kebahagiaan buat saya pribadi bisa kembali mengunjungi Timor Leste mencoba moda transportasi lintas batas negara seperti bis bagung yang kemarin saya naiki dan juga melihat kembali masyarakat Timor Leste yang sedang giat-giatnya membangun negaranya wah menarik sekali ya teman-teman dan mungkin videonya akan saya akhiri sampai disini dulu besok rencananya saya akan pulang menggunakan PO Bus dari Timor Leste teman-teman ini menarik karena kata mas Ahmad Wildani bis medium itu biasanya pemakai mesin penggerak depan tapi bis yang akan kami naiki besok ini berpenggerak di belakang teman-teman ada yang tahu kira-kira kami naik apa? ikuti terus videonya sampai trip ini selesai teman-teman ya terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai videonya sampai ketemu di video berikutnya sampai ketemu di video berikutnya sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati